Saya pernah mengikuti beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menghapus dosa Ada beberapa hal yang bisa dilakukan Dan tentu juga dengan membaca berbagai buku, terutama kitab suci Disebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa Nah, benarkah itu terjadi? Saya ingin membahas ini dalam topik saya kali ini Saya akan menggunakan sudut pandang yang saya pelajari selama ini dengan topik-topik saya Dan sebelumnya, Anda silahkan subscribe channel ini Nah, saya akan berikan topik video kali ini Yaitu peta lingkaran dosa Mungkin agak serem sedikit judulnya Ini permintaan dari sahabat saya untuk membahas tentang dosa dari sudut pandang saya selama ini Nah, jadi pernah saya sangkut dalam video sebelumnya tentang dosa Walaupun mungkin agak tidak puas pembahasannya Nah, saya ingin membahas lebih dalam di video kali ini Jadi, dosa itu adalah sebuah bentuk perbuatan, perilaku, perkataan, atau perasaan Dimana seseorang melawan hati nuraninya dalam sudut pandang sebelumnya Jadi, kalau kita lihat di sini Hati nurani itu Ini adalah jiwa ya Lingkaran jiwa atau sul Kemudian di sini ada hati nurani manusia Mungkin lebih agak keluar ya Tapi kita bilang nanti di sini hati nurani Hati nurani Nah, hati nurani ini dibentuk oleh orang tua kita ya Sejak kecil Orang tua Kemudian ada guru ya Kemudian mungkin kitab suci yang kita baca Agama ya Atau budaya Intinya di hati nurani ini Kita belajar tentang kebaikan Kita diajarkan untuk ulas asih Kita diajar untuk menyayangi Begitu Kemudian mana yang baik, mana yang benar Mana yang bagus, mana yang buruk Nah, hati nurani kita ini sudah terbentuk sejak kecil Jadi, misalnya Orang diajarkan untuk di sini Tidak makan babi Misalnya bahwa makan babi itu salah misalnya Maka di hati nurani ini sudah terbentuk Bahwa dia tidak boleh makan babi Nah, nanti ketika dia melawan hati nuraninya Dia melakukan Makan babi begitu Akan muncul perasaan bersalah dalam dirinya Nah, ini kan disebut dengan rata bergejolak di dalamnya Jadi, batinnya itu terus sakit Bentro antara nurani Dengan bisa dibilang mungkin napsu ya Jadi, di luar ego ini nanti ada napsu Sorry, di luar hati nurani Nanti ada namanya ego Ego ya Kemudian di luarnya ada napsu Ya, lalu kebutuhan fisik Nah, ya Artinya begini Semakin keluar Perilaku itu nanti Akan disaring oleh si nurani Apakah saya melakukan perbuatan benar atau tidak Berlawan atau tidak Dengan nurani saya Ya, tidak penting Apakah agama A, X, Y, Z Bilang benar atau tidak Tapi sesuai dengan hati nurani saya Yang terbentuk sejak kecil Jadi, hati nurani itu dibentuk oleh norma masyarakat Yang kemudian meresap ke dalam pikiran bawah sederhana kita Ke dalam batin kita Bahwa ini yang benar Ini tidak benar Ini baik Ini buruk Setiap sesuatu yang buruk Dan setiap sesuatu yang salah Itu akan melawan hati nurani Artinya Dosa yang pertama Mungkin bisa dibilang dosa yang ringan Kedalam berupa kita Jadi, melawan Nurani Ini definisi dosa yang pertama Jadi, yang pertama Manusia saat melawan nuraninya Dia akan merasa berdosa Merasa bersalah Nah, tergantung Apakah dia punya prinsip Secara fisik makan misalnya Saya mencuri Makan dengan mencuri Haus Saya minum Ngambil orang tanpa izin Apakah saya berdosa Bisa jadi seseorang Itu menganggap biasa Tapi orang lain itu menganggap Itu sebagai Sebuah dosa Nah, jadi Di dalam poin ini Kunci pertama dosa Adalah melawan nurani Jadi, setiap hal yang Melawan nurani Seperti mencuri Kemudian melakukan Tindakan-tindakan yang Sombong Kemudian melakukan Kemarahan Misalnya Atau berantem dengan orang tua Karena kita di nurani kita Diajarkan untuk Menyanggap orang tua Nah, walaupun mungkin kita Tidak sadar Kita menelantarkan Orang tua kita Tapi, kalau di nurani kita Ada kalimat bahwa Kesadaran bahwa Menelantarkan orang tua Itu tidak baik Itu buruk Maka itu akan menjadi Perasaan-perasaan Menjadi dosa ringan Dalam dirinya Nah, berat ringannya dosa Ini tergantung Bagaimana Kesadarannya Nah, kemudian Ada yang disebut dengan Penebusan dosa Ya kan Nah, beberapa orang Menebus dosanya Dengan cara Melakukan Kebaikan Jadi, membuat Keseimbangan Antara dosa yang dilakukan Dengan kebaikan Yang akan Menebusnya Ada beberapa Yang juga masuk akal Mixen Di alam pikirannya Tapi, ini masih Di alam logis pikiran Masih di alam Tiga ini Di luar nurani ini Ya, kemudian Ada orang yang Misalnya Pernah Melakukan dosa Yang besar Begitu Ya, bisa jadi Dia melakukan Beberapa hal Sehingga muncul Sebuah Kesadaran Ya, ini yang Mau saya bahas hari ini Jadi Penebusan dosa Dalam bentuk Penyadaran diri Atau kesadaran Nah, ketika Kesadaran nurani Orang ini muncul Maka Setiap hal Yang dilakukan Di luar Konteks nurani Jadi, yang menentang Nurani terutama Jadi, salah benar Salah dan buruk Ini akan membuat Dia merasa berdosa Dan tentu Ini akan menyiksa dirinya Ya, neraka Betul ya Dimana neraka itu Apakah neraka Dinikmati setelah mati Mungkin iya Tapi, saya lihat Orang hidup pun Sudah melalami neraka Di sini Kenapa? Karena rasa bersalah Itu luar biasa Saktifnya Menimbulkan banyak penyakit Menimbulkan banyak Keluhan-keluhan Karena Pertentangan Antara batin nurani Dengan batin ego kita Belum Belum terjadi match Belum harmoni Terjadi di dalam Maka itu akan menjadi Dosa yang besar Nah, ketika seseorang Kalau di beberapa tempat Di Bali Contohnya ada Istilahnya Bayu Jadi, ada sebuah Ritual Atau bilang Sejahtera energi Begitu Disalurkan lewat upacara Setujuannya Supaya orang itu Tertembus Ya, tertembus Sehingga Endingnya adalah Nurani itu Memaafkan dirinya Muncul rasa Aku memaafkan diriku Aku bertobak Sehingga pada akhirnya Aku tidak lagi Mengulangi perkuatanku Ya, ini bisa tentunya Tentu bisa Asal kesadaran orangnya Muncul Pada saat melakukan Ya, tapi Kalau tidak muncul kesadaran Mau Bayu Berapa lama juga ya Mungkin ada orang Itu dibayu Berbanyak kali Tapi masih aja Tidak malah berubahan Karena kesadaran Tidak tersentuh Tidak sampai Barangkali Diktik nurani Belum terjadi pengakuan Bahwa dirinya salah Bisa jadi orang lain Yang menganggap itu salah Tapi dirinya belum Masih ada bentrokan ego Disitu Ego Ego yang membentang Tidak bisa masuk Ke alam nurani Maka dosa itu terus Terbentuk Ya Kalau yang begini Biasanya menunggu sakit Ya Karena memang dirinya Sudah merasa berdosa Di dalam Di nurani Tetapi egonya Masih menghalangi Untuk mengaku itu Ya Nah Kemudian Ada satu Mungkin di beberapa Kitab Barangkali ya Kalau di Ada main juru selamat Kalau di beberapa agama Kemudian ada misalnya Berkat gitu ya Ada juga Bayuh besar Begitu ya Nah istilahnya Pada saat kita bisa Menembus nurani Kita Ini agak sesat Hati-hati umami ini Ya Pada saat kita bisa Melewati nurani Tembus dia Lebih dalam Daripada nurani Itu jiwa Kesadaran jiwa Kesadaran Bisa dibilang Ruh gitu ya Atau kesadaran Yang paling dalam Yang kita miliki Sang aku Yang di dalam Maka Kita Tidak lagi Memiliki dualitas Salah dan benar Ya Jadi orang bisa Melakukan dosa Di dalam egonya Karena pada saat itu Kesadaran egonya Kalah ya Sorry Kesadaran egonya Menang daripada Kesadaran nuraninya Maka dia melakukan Ya orang sudah Berbuat baik nih Sudah menebus Dosanya sudah hilang Tapi besoknya Setelah itu Lagi dia mengulanginya Ya karena Emang betul Nurani Ego dan Seks juga Fisek itu berubah-ubah Tergantung kondisi Energi kita Pada saat Menanggi baik Tinggi Positif Kita bisa menembus Sampai ke kesadaran Dua bahkan Mungkin menembus Nurani Ya ada kasih Ada kebaikan Yang muncul dalam diri Sehingga kita ingin Berbuat baik Nah tapi pada saat Kita muncul Seks Fisik Ego Lapar misalnya Ya lapar Tidak ada makanan Lapar sekali Tidak bisa menelitkan diri Apa yang terjadi Apapun makanan yang dekat Itu dimakan Ya bahkan di sebuah film Daging manusia pun dimakan ya Pernah nonton film Yang jatuh pesawat itu Di tengah hutan Daging manusia pun dimakan Ya karena Kesadaran waktu itu Lapar yang menonjol Ya nurani menghilang Tiba-tiba ya Bukan menghilang Tertekan Nah begitu pun Saat kita muncul Napsu seksual Kita bisa muncul Ego ya Sampai hati nurani itu Tertekan oleh Tiga lapisan tadi Fisik Seks Ataupun ego Nah jadi Pada saat orang Mengalami Kelawanan terhadap Nurani Yang jelas Nurani nya kalah Begitu Nanti pada saat Nurani nya muncul Dia baru sadar Duh aku melakukan Dosa Pada saat Tertekan di anak papa Nah ketika orang Nanti bisa menembus Kesadaran nurani Yang kedua Saya suka yang ini Jadi dosa itu Sebenarnya Tidak ada Tapi ini sesat Kalau ini diajarkan Jadi sesat Artinya Orang bisa mengatakan Ini mungkin Dia sudah mencapai Kesadaran yang paling dalam Dan tidak mungkin Dia berbuat Di sana ya Tidak mungkin Berbuat jahat Nah tadi Ini sangat bagus Bagi orang yang sudah Terlanjur Mungkin merasa dirinya buruk Merasa dirinya berdosa Sekali Dia mengalami Menembus Dinding nurani nya Sampai dualitas Alam dualitas Tidak ada lagi Dalam dirinya Sehingga tidak lagi Ada istilah benar dan salah Yang dulu Sudah berlalu Dimaafkan Dilepaskan dalam diri Kemudian sekarang Dia berada di kesadaran Soul dan jiwa Dan nurani nya Nah tentu Di juta ini Orang pasti akan berbuat Selalu berbuat kebaikan Selalu berbuat Menyayangi diri Menyayangi orang lain Nah sekali lagi Pembahasan topik Tentang dosa ini Akan sangat kontroversial Tentu ada yang setuju Ada yang tidak setuju Tapi sekali lagi Ini hanya pendapat Boleh diikuti atau tidak Lagi masing-masing Kita yang bawa Dosa dilakukan sendiri Tentu Akan mendapat upah Sendiri juga Seperti kita bekerja Berdasar kita Melakukan sesuatu yang baik Tentu baik yang kita terima Yang buruk Buruk kita terima Nah baik dan buruk Ini adalah miliknya Hati nurani Sedangkan di dalam Lebih dalam dari nurani Yaitu sang aku Sang jiwa Non dualitas Tidak lagi ada baik dan buruk Nah penerimaan Pengakuan aku Penemuan diri Ini akan membuat Anda Merasa terlepas Dari mempunyai Semoga tidak menyesatkan Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!